Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Welcome back bersama saya teman-teman di channel Fahri Yosi Story Kali ini saya akan bercerita waktu kelas 3 ya kan Ketika SMK itu ada pengalaman unik dan lucu Dan waktu itu kan saya kebetulan saya menjadi ketua kelas ya kan Ketua kelas di kelas 12 Waktu itu 12 TKR 3 ya kan Waktu itu kan ada pengalaman unik Saat-saat pertama itu kan saya juga awalnya masih gugup Gugup dan nervous Ya kan malah ditunjuk sebagai ketua kelas Nah apa pengalamannya Tonton terus di Fahri Yosi Story Oke kita lanjut pemirsa Waktu itu kan kebetulan saya ditunjuk ya kan Ditunjuk oleh wali kelas Antara Fushauli Hati atau Pak Faris gitu lah Untuk memimpin kelas Dan pastinya kan saat mulai pelajaran berlangsung kan Pastinya kita ada sesi di bedoa dulu ya kan Nah kebetulan kan yang memimpin doa itu kan ketua kelas Nah saya pas Awal-awal jadi ketua kelas itu Agak gugup dan nervous Kok bisa Soalnya kan Soalnya gini po misal Waktu itu kan Saya juga ditunjuk ya kan Yang ditunjuk itu teman-teman saya Teman-teman saya menulis saya menjadi ketua kelas gitu Lalu seakhirnya Saya pun bersedia ya kan bersedia Kemudian Kemudian saya dengan Rasaan gugup dan Nervous itu Untuk memimpin doa gitu kan Waktu itu kan ada gini Ada sikap siap dulu Syup Grup Nah kan waktu itu sudah siap semua Nah Nah pas pengucapan kata Berdoa mulai Nah itu saya Lamanya Lamanya minta kamu Saya loading pemirsa Loading itu dalam halnya Pemirsa sudah saya pikir tenanan Tenanan di otak Tapi pengucapan di mulut itu susah banget Itu pas awal-awal ya Awal-awal saya menjadi ketua kelas Jadinya gini Siap Grup Gitu Siap gerak Terus kemudian Berdoa Mulai lah Itu Itu mengakibatkan Saya agak loading pemirsa Pemirsa waktu itu kan Waktu itu kan apa namanya Waktu itu kan Kita agak nervous gitu ya Gak nervous Nah kebetulan Teman-teman waktu itu Ada yang tertawa Terbah-bah Aku pun jadi malu Tetapi dengan dorongan Dorongan-dorongan Dan motivasi Untuk Rekan-rekan Sekelas Bahwa saya bisa Untuk memimpin kelas Ya akhirnya Saya pun Untuk Untuk belajar terus Belajar terus Dalam kata Dalam kata Untuk pelafalannya Pelafalan dalam Untuk memimpin Kelas tersebut Ya kan Terus Akhirnya Setelah 3 bulan pertama Itu saya lalui dengan Penuh resiko Dan tantangan banget Karena waktu itu kan Saya kan juga Masih gugup ya kan Gugup dan Nervous Dan akhirnya itu Memimpin doa itu Agak terbata-bata Gitu Setelah itu Setelah itu 3 bulan selanjutnya Alhamdulillah Saya sudah mulai agak relax Memimpin Sudah gak relax Karena kan Karena kan Teman-teman juga Men-support saya Terus Ya sih Kamu bisa Kamu bisa Pasti kamu bisa Memimpin kelas Dan akhirnya Saya pun Rasa nyaman Nyaman Dan ada dukungan Moril Moril Kepada saya Dari teman-teman saya Akhirnya kan Akhirnya pun Saya juga Merasa Merasa nyaman Akhirnya pun Alhamdulillah Ya Walaupun agak terbata-bata Tetapi Saya mulai lancar Untuk memimpin Memimpin doa Kepada rekan-rekan saya Terus Setelah Setelah apa Setelah itu kan Saya kan mulai agak Normal Lancar Dalam artian kan Walaupun Agak Kurang 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 lancar Tetapi kan Kita harus Kita harus Tetap optimis Memimpin Optimis kan Dalam artian kan Kita harus Belajar terus Belajar terus Dan mengakibatkan Kita bicaranya Agar supaya lancar Gitu ya kan Terus Terus kan Waktu itu kan Teman-teman kan Mengetahui Mengetahui Kalau saya itu kan Memang agak kurang lancar Bicaranya Ya ini kan Gagab ya kan Tetapi Teman-teman saya Tidak menjauhi saya Ya Sebenarnya kan Waktu kan Sudah akrab Tidak menangai kan Mungkin Mungkin saya kan Nervous Juga Nervous Gagab Juga Gugup Saat Kalau ada Yang Nanyain Gitu Kalau Nongkrong Nongkrong Biasa Ya Biasa Ada Gitu Walaupun Agak terbata Bata Terus Saya itu masih ingat Bum Biasa Masih ingat Waktu 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 Ada Presentasi Di kelas Ya kan Itu Kalau tidak salah Itu Pelajaran apa Itu Saya lupa Bum Biasa Saya lupa Bum Biasa Artinya Pelajaran Tentang Kewirausahaan Atau Tentang Apa Itu Saya lupa Pokoknya Saya presentasi Tentang Vandalisme Vandalisme Itu Cure-cure Dinding Atau Tembok Sona Teman-teman Itu Teman-teman Saya itu Tertawa Terbak-bak Bum Biasa Soalnya Waktu Itu Saya Mempresentasikan Dengan Gaya Yang Sangat Unik Sekali Soalnya Kenapa Waktu Itu Saya Presentasi Sang Lancar Sekali Bum Biasa Lancar Sekali Dan Sonak Teman-teman Riu Dan Senang Sekali Kalau Saya Menceritakan Tentang Vandalisme Tersebut Dan Akhirnya Saya Jadi Viral Kalangan Teman-teman Saya Dan Kelas Yang Lain Karena Karena Waktu Itu Kan Saya Sangat Selas Isiden Yang Memimpin Doa Tadi Kan Teman-teman Juga Memberitahu Rekan-rekan Yang Lain Gitu Ya Kan Dan Disini Anehnya Pemirsa Saya Menjelaskan Vandalisme Itu Seperti Stand-up Comedy Teman-teman Itu Nyaman Dan Ada Yang Tertawa Terpingkal Saya Pun Juga Heran Terus Saya Pun Nyaman Kemudian Saya Melanjutkan Presentasinya Gimana Dan Akhirnya Dan Saya Bicara Lancar Dan Saya Selingi Dengan Humor Dan Teman-teman Makin Tidak Bisa Dikontrol Tertawanya Pasti Teman-teman Kalau Nonton Teman-teman Saya SMK Kalian Patut Berbangga Karena Waktu itu Ada Subuhan Dari Stand-up Comedy Saya Menarik Tentang Vandalisme Di Balik Itu Ada Hikmah Saya Ternyata Bicaranya Bisa Lancar Saat Situasi Nyaman Dan Sinkron Antara Hati Sama Pikiran Kemudian Waktu Itu Kelulusan Sikat Cerita Saya Pun Dan Teman-teman Lulus Lulus Dan Tiba Kita Pun Wisuda Bersama Tepannya Di Gramustika Waktu Lulusan Di Getas Bejaten Dekat Museum Dan Kekenangan Pun Akan Tersiman Rapi Di Youtube Saya Dan Sukses Terus Buat Teman-teman Saya Buat Alumni Alumni Tkr3 Semangat Kalian Pasti Akan Sukses Oke Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Karena Jempol Kalian Mempengaruhi Kualitas Video Ini Oke Selamat Sore Teman-teman Tersiman Liberal 2 3 3 6 10 10